Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel balik lagi sama aku Noviana kali ini aku mau ngehaul outer part kedua disini aku beli di dua toko 12 yang belum nonton part pertamanya langsung cus nonton dulu biar nyambung nih haulnya sebelum nonton videonya yuk subscribe hidupin lonceng notifikasinya dan jangan lupa like video ini dan share ke sosial media yang kalian punya dan di akhir video comment di bawah kalian mau aku ngehaul apalagi nanti aku bakal kabulin permintaan kalian dan sekarang yuk langsung kita ke Sophie haulnya yuk langsung aja ya sekarang kita buka paket yang pertama ini aku buka yang kecil dulu disini aku beli di toko Aina Factory aku beli outer gitu ini bukan outer rajut sih aku beli dua satu model dua warna ini aku beli warna hazel dan ini warna black kita buka dulu warna hazelnya ini outer super duper murah banget satu outer 31000 dan ini bahannya lembut Hai cuma agak kaku gitu sih Hai dan jahitannya lumayan rapi ini dia jahit tepi gitu nih Hai dan ada beberapa jahitan yang emang keluar-keluar cuma ini kecil banget jahitannya yang keluar tuh Hai dan ini outer model kali lawar gitu jadi emang dipakainya bakal kalau oversize ini warnanya kalem banget menurut aku diwarna di foto sama aslinya nggak jauh beda ya mungkin pencahayaannya ya nih nanti bakal aku try on juga kalian biar kalian tahu bentuk model outernya itu gimana Hai dan ini aku zoom lagi buat bahannya ini bahannya bagus tebel nggak keterawang gitu cuma agak kaku gitu loh kayak nggak jatoh langsung ini nggak keterawang dan di bagian tangannya ini kayak cuma kita dijahit gini aja nih ini ada detail jahitannya tuh next kita lanjut ke warna yang kedua ini aku beli warna black ini modelnya sama sih cuma aku mau ngebandingin aja bahannya antara yang ini dan yang ini Oh my God ini ini jahitannya jahit tepi juga sama tapi ini benangnya nggak rapi banget nih tuh tuh Hai ini bekas jahitannya gitu nggak rapi menurut aku tebelan yang ini yang hazel kalau yang ini agak tipis gitu loh tuh beda kan ini lebih keterawang Hai tuh Hai dan ini model tangannya juga sama tapi sayang banget guys serius ini bagian tangannya lihat jahitannya ini berkerut gitu dong nih tuh ini berkerut banget gila sih nggak rapi terus ini benangnya keluar coba aku lihat di tangan satunya ini juga berkerut nih nggak rapi banget tuh kalian bisa lihat ya ini bener-bener berkerut gitu nggak rapi cuma nggak tahu nanti kalau misalnya udah di setrika apa itu bisa rapi apa enggak ya mudah-mudahan bisa rapi lah ya Cuma itu kayak kayak bener-bener jahitannya ya begitulah beda banget sama yang ini tuh Hai ini rapi kan enggak ketarik gitu ya kalian bisa nilai sendiri next kita ke paket yang kedua ini aku beli barang sama kayak yang di part 1 ini aku beli barang di Lizzy outfit karena emang bener-bener sebagus itu outer dan sweaternya ini ada yang warna hitam ada warna dusty ada warna maroon dan yang ini warna yang sama aku beli di part yang pertama ini warna brick gitu warna warna orang batak yang pertama aku penasaran sama yang maroon dulu ini kita buka nanti detail harganya tetap ya bakal aku tulis di atas sini atau disini dan ini rajutnya bagus tapi ini agak keterawang gitu sih nih ini kalau di kamera kayak bukan maroon ya padahal ini warnanya bener-bener maroon gelap gitu loh dan jahitannya juga tetap sama rapi banget nih rapi nggak ada benang yang keluar juga pinggirannya tetap sama tetap di obras gitu cuma ya agak kusut aja ya ya maklum lah ya packingannya ini cantik banget warnanya ini outer yang model biasa gitu cuma ini sayangnya emang agak renggang gitu ya model rajutnya next ke paket yang selanjutnya ini model yang sama kalau nggak salah ya ini aku buka yang warna dusty oh beda guys ini yang long ini yang long outer ini dia panjang di bagian bawahnya ada kantong dan di sampingnya juga ada kantong ya guys bahan rajutnya kayak gini sama kayak yang maroon tadi nih sama banget tuh ini warnanya super kalem banget warna-warna dusty pastel gitu cocok banget sih buat dipakai sehari-hari atau main hangout kemana gitu jahitannya ini ada yang sedikit keluar cuma oke lah ya keluar sedikit doang terus di bagian pinggir bajunya jahitannya kayak gini dan di bagian bawahnya sama dengan yang maroon dia kayak model bawahnya tuh rajut terakhir gitu loh nggak ada jahitannya lagi tuh dan ini harganya murah dong guys serius tadaaa warnanya cantik banget ke model yang yang mana ya ini 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 long outer juga sama kayak yang dust tipping ini tapi bahannya beda nih ini model yang bergaris gitu guys bahannya tuh kayak bahan yang di part pertama sedangkan ini beda ya tuh ini kalau dilihat juga lebih besar sih tangannya lebih besar daripada yang ini lebih besar ini maksud aku model tangan tangannya juga kayak gini ini tuh kayak cuma dari atas lengan sini sampai ke bawah ini sama sedangkan yang ini beda gitu loh guys nih ini lengan yang atas terus bagian bawahnya mengecil kayak gini ada kantongnya juga kantongnya kanan kiri gitu dan aku sukanya pakai cardigan hitam itu dia netral ya mau dipakein daleman mau warna apapun itu mau pakai jilbab apapun itu yang motif yang bunga-bunga yang kolos itu tetep oke banget aku menginfoin sedikit ke kalian setelah dilihat dari list belanjanya ini aku terangin ini ini tuh gak keliatan guys tuh keliatan ya ini aku beli padahal dua model disini ada pastel cardigan milea warna maroon dan pastel cardigan milea yang warna pink dusty seharusnya ini dan ini sama dong ya tapi aku gak tau kenapa ini dikasihnya bukan panjang gitu loh sedangkan di fotonya ini long outer yang ada kantongnya nih kalian bisa lihat ini modelnya tuh ya kan tapi yang dateng kenapa ini yang yang cardigan yang gak long gitu loh gak panjang sedangkan ini iya panjang dan yang hitam tadi ini emang bener ini long cardigan gitu cuma bahannya emang yang model bergaris nih ya ini aku gak tau ya ini kesalahan dari penjualnya apa gimana soalnya ini satu model yang sama warna beda tapi ini yang dateng modelnya beda gitu loh guys cuma it's ok ini tetep bagus next ke barang yang selanjutnya ini model yang sama kayak warna hitam tadi ini yang bergaris gitu bahannya sama ya kayak yang hitam tadi ini bagian bawahnya juga sama tangannya ada kantong aku gak tau ya aku suka banget warna kayak gini karena keliatan bersih aja gitu di kulit tuh kayak bersih banget dan warnanya juga seger gitu loh ini juga jahitannya ada yang keluar rajutannya keluar gitu tuh dan ini model gak ada kancingnya cardigan yang gak ada kancingnya gitu jadi gak bisa kita rapetin gitu loh guys jadi emang bener-bener outar gitu dan itu tadi haul outer atau cardigan nya ada di dua toko kalian bisa nilai sendiri barangnya gimana dan penjualnya itu gimana menurut aku ini ada yang kesalahan sedikit cuma it's oke banget gak apa-apa karena barangnya juga tetep bagus sekian dulu video dari aku jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya dan komen di bawah kalian mau aku ngahal apa lagi sekian dulu bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muah muah S literally wabarakatuh ya 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 ya